selamat menikmati oke jadi disini sudah ada gambar ya ini dia ya gambarnya oke bentar ya guys ya jadi ini dia gambarnya aku perbesar dulu ya nah gambarnya seperti ini kalian bisa lihat ini adalah karakter dari Kubo Kanairo ya salah satu youtuber terkenal dari Indonesia guys ya yang pernah collab sama Milya itu ya nah gambar ini adalah gambar dari followers sekaligus subscriber aku dari Ed Ramawid Jainarko ya itu namanya Rama Wijanarko kalau nggak salah ya kalau nggak salah sebut seperti itu dan disini saya akan meremake ya untuk gambar ini dan kasih approve kepada Rama Wijanarko karena sudah mau menyumbangkan gambarnya untuk saya untuk dijadikan sebagai konten guys ya nah oke langsung saja disini ya nah disini ini saya akan meremake gambar ini tapi dengan pose yang sama baju yang sama namun dengan style art saya sendiri dan disini saya akan nilai juga untuk masalah setting ya nah dan disini saya akan nilai terlebih dahulu untuk settingannya untuk settingannya untuk gambarnya maksudnya ya jadi untuk gambarnya menurut aku ini udah pas ya kecuali di bagian mata yang itu aku nggak terlalu suka ya kemudian untuk bagian rambut itu masih terlalu kaku untuk lain artnya seharusnya jika ditambah garis-garis dikit pasti lebih oke gitu ya guys ya dan kemudian untuk rambutnya yang ini juga masih bisa ditambahin detail-detail dikit ya seperti yang biasa aku lakukan ya yaitu ditambah garis-garis gitu mengikuti warna rambutnya dan kemudian untuk warna kulitnya sih udah pas gitu tapi untuk bagian lehernya ini menurut aku kurang guys ya maaf banget ya tapi kurang dan untuk dadanya juga masih terlalu kaku dan untuk penggambaran bagian ini ya bagian bajunya itu juga masih kaku ya dan untuk setting bajunya sendiri sebenarnya udah mantep ya udah mantep udah pas tapi masih kurang guys ya masih kurang masih kurangnya ada dimana bang masih kurangnya itu bagian sini ya bagian sini ini kalian bisa lihat ini kan ada tepukan ini bisa ditambah garis ya garis setting atau garis lightingnya gitu guys ya yang tergantung ya dari mana arah settingnya gitu nah ini kalau dilihat-lihat arah settingnya itu dari arah depannya depan kayaknya dari arah depan gitu dan untuk setting bagian rambut eh kok untuk setting sih untuk bentuk poni bagian rambut yang sebelah sini itu sebenarnya bisa di lebih lebarkan lagi gitu ya lebih lebarin lagi gitu biar kelihatan kalian lebih bervolume kalau kalian menggambar rambut anime itu kalau bisa lebih bervolume gitu ya guys ya jangan flat kemudian disini untuk setting warna putihnya aku suka ini udah sempurna udah perfect sebenarnya untuk setting warna putihnya ini tapi untuk warna merahnya masih kurang ya masih kurang improvisasi dan kayaknya ini masih ini ya masih menahan-nahan gitu ya takut kalau misalkan saja ditambah-tambah nanti jadi jelek gitu seharusnya di bagian bawah sini ya bagian dada bagian bawah ini juga bisa dikasih lighting lagi guys ya lighting apa itu namanya lighting soft gitu loh kayak yang lembut gitu untuk pantulan cahayanya untuk pantulan cahaya dari bawah gitu ya nah dan untuk setting warna hitamnya ini ini ya aku suka guys ya aku suka ini ini udah pas menurut aku ini udah pas dan untuk posisi tubuhnya ini sebenarnya udah pas cuman aku protes di bagian lehernya aja ya yang kayak gini seharusnya ini kalau arahnya seperti ini ya lengannya ya lengannya seperti ini itu seharusnya lehernya ini nggak begitu kelihatan gitu karena ini dari arah tiga perempat kayaknya ya kayaknya sih kalau aku kalau dari pandangan aku sih tiga perempat karena ini bukan gambarku jadi aku nggak tahu dan untuk topinya sendiri menurut aku lebih bagus kalau dibikin jadi lebih ini jadi lebih renggang ya dari kepalanya gitu misalnya saja di bagian atas ini ya digeser ke atas dikit itu pasti sudah bagus guys ya nah oke jadi langsung saja aku remake ya dan sekalian aku kasih saran supaya gambar ini kelihatan lebih bagus lagi semoga ya semoga aja aku nggak bermaksud untuk menghina karya orang lain ataupun untuk apa namanya untuk merosting karya orang lain karena ini tentu saja ada izinnya ya dari si pemilik sendiri dari Rama sendiri itu udah ngizinin aku untuk bikin konten ini jadi jika kalian mau gambar kalian aku review juga aku review maksudnya aku review kalian bisa DM aja aku lewat Instagram linknya ada di bawah ya linknya ada di deskripsi kalian tinggal klik aja terus DM saya akan gambar kalian dan aku akan coba untuk membuatnya versi saya dan menilainya gitu guys ya oke jadi langsung saja kita mulai oke sekarang kita mulai disini aku akan gambar mulai dari posenya dulu guys ya nah disini oh bentar oke jadi disini aku akan mulai dari posenya dulu dan aku akan pakai penfet aja ya untuk posenya ya untuk menggambar posenya aku pakai penfet dan langsung saja disini aku langsung bikin lingkaran aja ya nah disini aku akan fokus ke bagian badan dulu baru nanti akan fokus ke bagian-bagian yang lain pokoknya yang penting badannya jadi dulu guys ya nah disini langsung saja aku sesuaikan dulu untuk ukuran puasnya oke jadi seperti ini ya nah nah disini kalau dilihat-lihat ya kalau dilihat-lihat ini tuh kayak sedikit membungkuk ke depan gitu ya tapi aku sendiri bingung ini membungkuknya kayak membukung gitu atau menegakkan dada gitu aku sendiri kurang begitu paham ya karena udah dikasih baju jadi bingung nah dan disini aku akan berusaha untuk bisa mengimbangi gambar ini oke jadi kita mulai disini aku akan langsung bikin leher aja seperti ini ya ini leher nah seperti ini terus langsung dibikin tekukan aduh sorry ya aku digigit serangga tadi oke jadi ini langsung bikin tekukan ya seperti ini nah kita fokus ke bagian ini dulu ya jangan kalau kalian bikin pose itu jangan langsung sekalian gitu guys ya pertama itu kalian ya fokus dulu ke beberapa hal gitu misalnya saja kepala ya kepala dulu nanti badannya mengikuti gitu atau jika badan dulu ya nanti kepalanya mengikuti gitu mau ditolehkan ke arah mana atau mau digambar mengarah ke arah mana gitu ya jujur aja aku nggak begitu hafal untuk Kubo Kanairo itu karakternya seperti apa dan gambarnya seperti apa aku juga baru tahu kalau Kubo Kanairo itu ternyata orang Indo orang Indo ya Kubo Kanairo ya nggak tahu ya kalau salah tolong tulis di deskripsi guys ya eh deskripsi lagi di komentar ya nanti dikiranya salah paham lagi oke jadi langsung saja kita mulai ya nah disini aku aktifin lagi untuk bagian ini ya untuk bagian penggarisnya dan langsung saja disini ya disini gambar lagi 3 buah garis 3 buah lingkaran maksudnya tunggu bentar 3 buah lingkaran seperti ini sama ukurannya ya oke seperti ini ya nah kenapa harus sama ukurannya bang ya supaya bisa membentuk bagian tubuhnya gitu ya bentar ini kurang maju guys ya oke seperti ini oke kekecilan sih kegedean oke jadi ini udah pas ya jika udah selesai seperti ini biasanya aku bentuk bagian sini dulu ya bagian kaki-kaki dulu nah ini kakinya kita bisa lihat ya kakinya mengarah ke arah bawah gitu nah nah kita bisa bikin satu lingkaran lagi di bagian sini ya ini untuk membentuk pinggangnya ya jadi disini dan juga disini ini ini arah kakinya mengarah ke arah depan ya nah cari posisi yang pas guys ya kalau misalnya saja salah itu jangan ragu-ragu untuk melakukan andu atau dihapus gitu ya seperti ini dan ini tentu saja bukan hasil akhir jadi kalian bisa ubah-ubah kapanpun guys ya jangan kaku kalau kalau menggambar itu kalau misalnya saja caranya kayak gini gitu ya jangan niru caranya mulu gitu ya tapi improvisasi juga dibutuhkan kalau pengen dapat gambar bagus guys ya nah oke ini udah selesai dan sekarang waktunya di bagian bahu ya di bagian bahu seperti ini nah tambahin aja lingkaran kecil ini untuk patokan aja kalau ini adalah bahunya ya seperti ini karena ini 3x4 jadi agak ke dalam ya seperti ini ya nah oke sekarang kita bentuk dulu guys ya dan setelah itu setelah dibentuk nanti baru kita bisa perbaiki lagi gitu kalau aku sih biasanya langsung ya tapi karena ini sekalian buat edukasi buat kalian jadi aku bikinnya seperti ini nah disini aku akan jelasin dulu disini aku akan jelasin tadi aku bikin lingkaran untuk kepala dulu kemudian arah tubuhnya ya arah tubuhnya ini gimana gitu guys ya seperti ini arah tubuh dan setelah itu bikin bagian ini ini untuk besar kakinya ya ini untuk besar kakinya ya untuk membuat pinggul gitu jadi harus pakai ini kemudian untuk membuat bahu harus pakai ini guys ya nah oke jadi sekarang langsung saja kita bentuk aja guys ya bagian tubuhnya ini ya nah bagian tubuhnya ini kalian harus tahu mana bagian tengah dan mana yang bagian pinggir guys ya jadi kalian bentuk aja dulu bagian pinggirnya bentar ya aku ubah warnanya dulu oke seperti ini ya dan ini kita bisa leluasa untuk membuatnya gitu ya aku akan tambah layer aja ya oke kita mulai jadi kita bisa bentuk seperti ini mulai dari sini ya ini adalah bagian bahu gunakan warna yang berbeda ya guys ya supaya memudahkan kalian untuk mengetahui mana yang sketsa dan mana yang ini mana yang apa namanya garis yang akan kalian buat baru ya jadi disini kalian bikin bentuk seperti ini aja ya mengikuti ini ya kemudian yang ini juga sama ya seperti ini dan setelah itu kalian bisa bikin dadanya secara langsung sebenarnya tapi ini enggak ya ini kalian bikin seperti ini dulu ini bikin seperti ini dulu ya seperti ini dan kemudian kalian bikin seperti ini karena ini menekuk ya kalian bisa lihat ini membungkuk ke arah depan gitu jadi aku bikinnya seperti ini sebenarnya kalian harus bikin kayak gini ya jadi tiga tahapan kayak gini ya ini untuk rusuknya gitu ya untuk bagian atas dadanya ini untuk perut kemudian untuk binggul ya seperti ini nah ini juga masih sama ya masih sama sketsa sebenarnya kalau aku sih langsung ya langsung seperti ini ya jadi langsung dari ini dari kepala langsung aku bentuk kemudian langsung ke bagian eh ini ya apa namanya sih aku lupa bagian bahu ya langsung ke bagian bahu kemudian langsung mengarah ke bagian ini guys ya bagian bawah seperti ini nah kita bisa lihat disini ya disini rada membungkuk dan untuk bagian kakinya itu agak sedikit lurus ya tegak bagian kaki yang bagian sini tegak ya nah tapi disini kalian harus bentuk dulu untuk bagian pahanya ya jadi karena ini membungkuk ya membungkuk jadi ini agak sedikit lurus ya karena agak sedikit membungkuk gitu nah ini bagian tengah guys ya bagian tengah nah baru kalian bikin sedikit ya sedikit pandangan untuk bagian kaki gitu guys ya bagian kaki seperti ini ini masih sketsa kasar ya ini belum apa namanya belum belum full gitu belum lineart ya jadi masih sketsa kasar nah jadi kalian bisa ubah-ubah seperti ini ya kalian juga bisa gambar seperti ini biar lebih kelihatan gitu pandangannya kemana gitu kan untuk arah gerakannya arah rambutnya eh arah rambutnya lagi arah gerakan kaki dan juga pandangan untuk bagian kakinya dan ini untuk leher ya tentunya seperti ini dan kita lihat dulu bagian kepala sekarang sebenarnya biasanya sih bagian kepala dulu ya tergantung orangnya sebenarnya tapi kalau aku sebenarnya lebih ke arah badannya kalau badan itu jauh lebih gampang menurut aku oke jadi langsung saja ke kepalanya kepalanya rada sedikit menunduk dan menggunakan posisi 3 per 4 jadi seperti ini kalian buat garis seperti ini ya dan setelah itu kalian bisa bikin seperti ini guys ya kalau nggak bisa ya kalian bisa tambahin garis disini ya tepat di bagian bawah lingkaran seperti ini dan langsung diikuti aja seperti ini kayak gini guys ya dan untuk cewek itu biasanya kayak gini ya lurus aja jadi jangan di kasih kayak gini biasanya itu untuk ilustrasi cowok ya untuk membedakan gitu setelah itu telinga ya telinga dari ini ya dari garis ini ya terus seperti ini setelah itu kalian bisa bentuk bagian kepalanya ini udah pas ini dan untuk lehernya itu disini ya kalau posisi 3 per 4 kalau posisinya dari samping lehernya rada di kebelakangin dikit kalau posisi 3 per 4 lehernya ada di bawah telinga ini seperti ini dan untuk ini kenapa tadi aku protes bagian lehernya karena ini terlalu panjang cuy ya jadi mending bikin sedikit aja kayak gini ya jangan banyak-banyak gitu bikin sedikit aja dan kemudian untuk ini tulang apa lagi aku lupa ya aku lupa seperti ini ya nah oke jadi ini udah jadi guys ya dan setelah itu ini kan terlalu gede kan kita bisa ini kita bisa pindahin supaya lebih kecil lagi seperti ini kita bisa transformasi aja ya oke ini udah selesai dan bisa kita poles-poles lagi sebenernya guys ya ini bisa kita poles-poles lagi karena ini pada dasarnya itu ketutupan cuy ya perutnya ini tuh ketutupan sebenernya jadi bentuknya itu seperti ini ya kalau bikin yang membungkuk ya dan oh ya waktu itu ada yang minta bang bikinin tutorial gambar dada dong gitu oke guys ya jadi aku jawab aja disini guys ya untuk menggambar dadanya kita butuh ini lingkaran lagi ya kita butuh lingkaran dan kita taruh disini aja pertama bagian sini ya dada bagian sini kita bikin tengahnya dulu ya garis tengah kalian bisa lihat disini aku tadi bikin garis tengah kan dan aku bikin garis ini dua garis ini ya ini sama ini ya itu aku bikin itu supaya aku bisa mengetahui tengahnya dimana gitu guys kalian bikin seperti ini aja ya mau bikin gede atau kecil terserah pokoknya segini dan dada itu biasanya gabung sama bagian bahu sini ya jadi kalian tinggal gambar aja lingkarannya bentar guys ya rada di geser dikit dan jangan gambar lingkaran seperti ini ya guys ya jadi secukupnya aja seperti ini ya dan kemudian ditambah disini geser aja dikit ya seperti ini ya kemudian tambah lagi guys kemudian tambah lagi guys kayak gini ya setelah itu kita bisa matikan dulu oh bentar mana matikan ya dan setelah itu bisa dihapus bagian-bagian yang mengganggu seperti ini guys oke seperti ini ya dan ini udah terbentuk dadanya nah untuk dadanya ini masih terlalu menggelembung gitu ya sebaiknya jangan dibikin kayak gitu jadi kalian harus improvisasi lagi ya di bagian sini itu kalian pipihkan dulu seperti ini bikin kecil aja gak usah gede-gede seperti ini ya dan seperti yang aku bilang tadi jadi ini gabung sebenernya seperti ini ya jadi ini dipisah aja dikit nah oke jadi seperti ini ini udah jadi dadanya aja ya nah kemudian untuk bagian kaki ini sebenernya kalian bisa tambah seperti ini ya kalian bisa bikin seperti ini bikin lingkaran seperti ini untuk menentukan kakinya gitu untuk membentuk pose seperti ini itu gak mudah guys ya jadi butuh pengalaman gitu jadi bisa dibilang rama ini sudah terbiasa menggambar jadi udah bisa bentuk pose seperti ini nah jadi sekarang kita bikin bagian tangannya ya tangannya jadi kalian tinggal bikin aja seperti ini setengah gini ya ini untuk penanda siku ya siku jadi seperti ini ini lengan bagian atas seperti ini ya bentar ini terlalu panjang untuk lengannya ini aku sendiri kurang tahu ya apakah ini agak sedikit miring atau memang dibikin kayak gini kalau dibikin kayak gini berarti bagian sini kalau dibikin seimbang ya berarti bagian sini rada ke atas gini ya karena jika seperti ini jauh lebih seimbang gitu guys dibikin ini rada ke atas oke ini lengan bagian atasnya seperti ini setelah itu kita bisa tambahin lagi lengan bagian bawah untuk lengan bagian bawah seperti ini itu sebenarnya ukurannya sama ya guys ya dengan ini dengan yang atas ini itu ukurannya sebenarnya sama cuman yang bisa membuat bagian bawah ini rada panjang itu karena ada tambahan ini ada tambahan bagian telapak tangan gitu oke ini masih terlalu panjang guys ya membuat pose seperti ini itu nggak mudah guys seperti ini ya dan kita lanjut ke kaki ya kalau membentuk kaki biasanya seperti ini ya seperti ini ya seperti ini dan kemudian yang ini rada membengkok oke untuk kaki sendiri juga sama guys ya jadi kakinya itu ini dan ini itu sama sebenarnya ukurannya dari dinilai dari sini ya kesamaannya ya nah oke jadi seperti ini untuk pose nya ya ya pandangan aku sih seperti ini ya aku nggak tahu kalau dari pandangan kreator aslinya gitu aku sendiri kurang paham ya nah ini masih bisa diperbaiki lagi dan dipoles gitu guys nah guys seperti ini nah untuk lengannya nanti untuk tangannya ini aku nggak akan gambar secara detail ya karena ini menggunakan baju yang ini ya kelonggaran gitu ya oke dan kakinya juga aku akan bikin sedikit lebih kecil oke dan kakinya juga aku akan bikin sedikit lebih kecil oke oke jadi ini dia ini dia guys ya seperti ini ini sebenarnya tangannya kegedean ya ini bisa diperkecil sebenarnya karena kuasnya gede jadi aku gambarnya gede cuy ini pinggulnya juga masih kurang gede jadi bisa di modifikasi lagi gitu ya jadi misalnya saja seperti ini kalian buat lasso atau kalian gunakan fitur lasso terus lingkari bagian bawahnya dan setelah itu kalian bisa perbesar dikit dan tinggal disesuaikan aja tentang ya itu yang sering aku pakai eh sering aku gunakan jika misalkan saja aku membuat funart ya karena sering sekali aku itu salah gitu untuk menggambar ya habis selesai seperti ini bisa hapus bagian-bagian yang sekiranya mengganggu dan menghalangi konsentrasi kita dalam menggambar ya sama saja ada bagian yang kalian rasa itu ini kenapa ada gitu jadi kalian tinggal hapus saja oke ini udah selesai untuk lengannya ini sebenarnya aku masih kurang paham ya tapi aku akan bikin seperti ini aja ini juga lengannya terlalu gede cuy ya jadi bisa dikecilin seperti ini tinggal disesuaikan aja gitu guys ya harus diubah-ubah lagi guys ya jadi kalau kalian menggambar itu jangan dibiarin gitu jadi seperti ini ya untuk pandangan aku sih kayak gini untuk gambar ini ya oke sekarang kita fokus ke bagian wajah sekarang ini bagian wajah untuk mata kubu sendiri normal ya biasa-biasa aja gitu gak terlalu ngejreng dan gak aneh-aneh gitu ya nah disini aku pakai pen-fet ya aku ganti pen-fet lagi aku ganti di pen kasar karena terlalu ini terlalu kecil gambarnya oke jadi disini kita bisa modifikasi lagi guys ya nah oke untuk menggambar kepala ya yang tiga perempat gitu mata maksudnya mata tiga perempat nah ini rada sedikit ini ya rada sedikit menunduk kepalanya jadi pertama kalian bisa bikin dua garis lagi seperti ini dua garisnya seperti ini buat dua garis dan garis yang atas ini biasanya berada di atas telinga kalau misalkan saja ada disini ya kalian bisa geser telinganya ke atas atau kalian jika merasa telinganya sudah pas jadi kalian bisa geser aja garisnya ke bawah tepat disini ya setara dengan telinga gitu kemudian kalian juga bisa bikin satu garis lagi disini ya seperti ini guys tujuan dari dua garis ini supaya kalian bisa lebih fokus untuk menggambar matanya guys ya kalian bisa lihat disini ini matanya matanya nah untuk bentuk mata seperti ini apalagi posisi 3 perempat kalian bikin oval dulu seperti ini bentar kalian bikin oval seperti ini dan setelah itu kalian bisa bikin bagian matanya yang satunya atau bulu mata yang atas dan untuk tekukannya itu seperti ini guys ya jadi harus pas berada disini di garis ini ya garis tengah ini seperti ini bikin kayak gini dulu karena ini masih tahap awal dan setelah itu untuk bagian ini bagian yang satunya lagi itu jangan terlalu nempel jangan terlalu nempel sama garis ini ya jadi kasih renggangan dikit lah dan jangan terlalu nempel dengan telinga juga jadi kasih garis dikit seperti ini ya dan setelah itu kalian bisa bentuk aja dan untuk bagian matanya yang disini itu seperti ini jika aku lihat pandangannya ya kayak gitu nah kalau yang ini cukup kayak gini aja ya nah tujuan garis tengah ini untuk bisa memisahkan seperti ini guys ya tapi kalian juga bisa untuk bagian sini ya itu gak perlu sampai menyentuh garis tengahnya tapi kalian bisa bikin ke atas lagi misalnya saja seperti ini bikin ke atas seperti ini terus seperti ini jadi yang mentok di garis tengah itu adalah yang bagian ujung dari tekukan matanya kayak gini ya kalian bisa lihat ini oke jadi ini mata kubu gak kayak gini rada sayu dikit gitu jadi seperti ini kalau kalian menggambar mata 3 per 4 seperti ini ya mau posisinya itu di bagian mata yang ini itu ada di sini ya ataupun di sini itu yang ini tetap sama sebenarnya guys ya jadi tetap berada di sini jadi kalian gak perlu otak atik sebenarnya nah yang paling susah itu kayak gitu ya menentukan posisi matanya gitu oke jadi sekarang kita hapus saja bagian-bagian yang sekiranya mengganggu seperti biasa guys ya nah oke jadi seperti ini ya kalian juga bisa tambah garis dikejah di atas matanya kayak gini karena ini untuk mengilustrasikan tekukan mata gitu tekukan kelopak mata guys ya dan beri juga aksesoris lain seperti bulu mata seperti ini ini sebenarnya bentuk oval ya seperti ini ya oval seperti ini tapi ini diputus ya ini terlalu panjang guys ya jadi dibikin seperti ini aja garis tadi juga membantu ya membantu untuk kalian bisa mengetahui untuk ini pupil matanya ini itu ukurannya bisa sama gitu guys nah oke jika udah selesai nah ini letak hidungnya itu ada di mana gitu kan pasti banyak yang nanya kayak gitu letak hidungnya ada di mana letak hidungnya kalau 3 per 4 ada di sini guys ya kalau misalkan saja garis senternya tadi nggak kalian hapus ya seperti ini banyak dari kalian pasti akan menggambar di sini ya tapi nggak ya guys ya aku menggambarnya rada sedikit ke kiri karena ini sudut pandangnya dari kanan ya jadi di sini ya di sini kemudian untuk mulutnya baru ada di sini di tengah ya guys ya jadi seperti ini nah kalian bisa lihat kan nah kalian bisa bandingkan gitu guys nah setelah itu kita hapus bagian-bagian yang nggak perlu lagi guys ya pokoknya hapus bagian yang nggak perlu yang sekiranya membuat kalian itu nggak nyaman gitu buat ngegambar ya garis yang nggak nyaman gitu nah setelah itu alis ya alis cukup kalian gores kayak gini aja karena ini 3 per 4 jadi yang ini rada melengkung kemudian yang ini biasa aja gitu guys karena ini rada menduk jadi posisi alisnya itu rada mepet dengan matanya gitu oke jadi seperti ini ini untuk versi saya ya matanya kayak gini ya aku sendiri kurang paham mata aslinya kayak gimana aku nggak subscriber dari kubuk Anaeru nah seperti ini dan setelah itu untuk bagian rambutnya ya kalian bisa bentuk dulu ini ya kalian bisa bentuk dulu untuk pembatasnya untuk pembatasnya biasanya pembatasnya sih segini ya segini nih kalau untuk rambutan ini segini segini nih ya dan kemudian untuk bagian ini ya untuk bagian kiri dan kanan untuk volume rambutnya itu segini biasanya biasanya aku segini ya aku samain dengan bahunya gitu ya tergantung arah rambutnya juga sih biasanya kalau arah rambutnya ini ya ke kanan atau ke kiri kena angin gitu aku tetep pakai kayak gini guys ya dan nanti baru aku ubah-ubah lagi gitu nah setelah itu untuk bagian kepalanya yang atas ini ya itu kalian bisa bikin sedikit aja jangan sama dengan yang ini ya jangan sama dengan yang ini dan langsung saja kalian bikin melingkar mengikuti lingkaran kepalanya ya nah disini aku akan bikin jadi lebih bervolume gitu ya ya namanya juga fun art jadi gak sesuai dengan aslinya gitu karena memanfaat karena menggunakan art style orang lain nah disini kalian bisa bikin kasarnya dulu misalnya saja seperti ini kan ya seperti itu aku lihat referensinya ya guys ya di komputer kalian juga bisa hapus bagiannya sekiranya gak kalian suka nah ini poninya kubu ini rada datar ya tapi acak-acakan gitu nah karena ini 3x4 jadi kalian boleh menggunakan seperti ini guys ya nah ini adalah posisinya ya posisi rambutnya jadi terserah ya kalian mau bikin apa sebenarnya lanjutannya itu seperti ini ini ada disini kan ini ada di dahinya jadi seperti ini gambar dari poni dulu ya kalau kalian menggambar rambut anime itu dari poni dulu baru ke bagian samping kalian bisa perlebar gitu oke seperti ini ya dan disini ada sedikit poni kecil kemudian ini ada rambut rambutnya kubu ini arahnya ke belakang ya jadi seperti ini bentuknya ya kalian bisa lihat itu aku lihat di referensi juga sama terus kemudian ini kan langsung gitu ya penting bikin kayak gini aja cuy jadi kalian bikin dulu seperti ini eh kalian bikin dulu seperti ini dan setelah itu kalian bikin ini rambut yang lain gitu untuk menutupi rambut yang ini ya jadi jangan langsung gitu jangan langsung kayak gini gitu ya karena jika langsung kayak gini itu sebenarnya mengarah ke poni kayak gini guys jadi mending dibikin kayak gini aja dan kemudian kalian bikin satu garis lagi eh garis lagi satu helai rambut lagi atau satu gaya rambut lagi seperti ini baru setelah itu kalian masukkan ke bagian sini ya selesai guys ini aku perkecil aja ya untuk mata eh mata lagi telinganya ini aku perkecil karena ini terlalu gede gitu ya nah untuk menggambar telinga seperti ini ya nah ini kan terlalu datar kan jadi kalian bisa tambah lagi biar lebih bervolume seperti ini oke seperti ini guys ya kelihatannya kayak kelihatannya kayak onesan malah bukan kayak kubuk ya tapi ya art style ku kayak gini guys ya mau dimaklumi ya nah oke seperti ini jadi tinggal di permak-permak dikit aja gitu pokoknya yang penting kalian masih mengikuti bentuknya tapi kalian bisa lebihkan atau kurangi gitu kalian bisa lebih atau kurangi dikit seperti ini ya ini matanya juga bisa kalian geser dengan cara seperti ini kalian bikin lasso seperti ini ya kemudian kalian bisa geser kemanapun gitu ya nah karena ini masih sketch jadi kalian bisa bebas sketch mau atur seperti apa gitu ya nah seperti ini ya oke aku bikin kayak gini lagi supaya pandangannya masih tetap ke arah depan oke jadi kayak gini ya nah hapus bagian-bagian yang gak perlu lagi ya seperti tanda-tandanya kayak gini gitu kan oke apakah ada rambut di bagian samping oh ternyata gak ada setelah itu kita bikin rambutnya yang lain nah disini ya disini cuman kayak gini aja mending kalian tambah dikit seperti ini kita tambah ya seperti ini nah kalau udah kayak gini itu kalian bikin kayak gini guys ya jadi kayak tekukan gitu ya kayak tekukan pita gitu nah bikin juga agak gedean dikit ya nah bikin juga agak gedean dikit ya karena kalau aku lihat referensinya kayak gitu dan di bagian sini ya itu kalian bisa tambah sedikit seperti ini jadi biar gak polos kayak gini ya ya tambahin ornament-ornament gitu lah bagian rambut ini tuh yang paling lama yang paling lama untuk menggambarnya sebenernya yang paling bukan yang paling susah tapi yang paling lama yang paling susah tetep tangan tetep tangan ya bagian tangan sini nih kelapa tangan itu paling susah aku akui dari dulu sampai sekarang itu ya aku benci banget kalau menggambar bagian tangan aku malah lebih seneng kalau gambar tangannya aku tutup gitu guys oke jadi seperti ini ya karena disini juga ada yang bagian ke arah sini ya ke belakang mungkin ini ikat ya ikat rambut gitu rambut yang diikat ke belakang seperti ini nah ini juga dibikin rambutnya rada terurai dan ke arah belakang ini rambutnya terlalu tebal jika terlalu tebal kalian bisa hapus dan kemudian kalian ubah lagi gitu ya seperti ini seperti ini pertama bikin garis dulu kayak gini kemudian tentuin arahnya arahnya kemana aja gitu kan rambut kubur itu panjang atau pendek ya kayaknya sih rambutnya itu sepinggang ya nah sekitaran segini ya ya kalian tentukan dulu arahnya ya menggunakan garis-garis kayak gini yang ini juga sama ya tambahin dikit seperti ini kemudian ada rambut yang ter urai kayak air mancur gini ini dewa hujan atau dewa air ya oke seperti ini guys ya dan tambah sedikit lagi seperti ini karena ini arahnya dari arah 3 per 4 ya sebenarnya aku tadi mau tambahin di sini tapi sayangnya ini posisinya itu kayak gini guys ya kayak berasa loncat ke depan gitu jadi gak bisa dikasih kayak gitu ya ini juga sama ya kalian tentukan arahnya aja dulu ya jangan di apa-apain dulu gitu tentukan aja arahnya dan sambil di ini sambil di perbaiki ya kalau misalnya saja ada bagian-bagian yang sekiranya kurang memuaskan gitu kalian bisa hapus dan ubah kayak gini guys ya aku selalu melakukan itu ya nah kalau bikin land art ya itu mending tipis aja guys ya untuk ukuran kuasnya itu tipis aja jangan terlalu tebal gitu sebenarnya sih untuk poninya ini itu kecil guys ya tapi dibikin besar juga gak apa-apa ya kayak gini ya ini apa ya namanya ya kalau di anime ini AHUG jambul gitu jadi kayak gini ya nah karena ini 3 per 4 jadi kalian bisa bikin kayak gini guys ini bagian dalam ya ini bagian dalam gitu kalau ini full bagian luar semua dan jambulnya dibikin rada besar karena jika aku lihat referensinya itu jambulnya juga cukup besar oke kalau aku lihat referensinya sebenarnya disini ada rambut yang di arahin oh sorry ya di arahin ke arah bawah seperti ini ya jadi nyambung sama yang ini jadi kalian bikin dari sini ya ini termasuk poni sebenarnya oke guys ya jadi ini udah jadi untuk bagian kepala dan juga bagian badannya sebenarnya kepalanya ini terlalu kecil ya kalian bisa ubah lagi misalnya saja kepalanya terlalu kecil seperti ini ya diubah lagi ya jangan dibiarin gitu guys diubah lagi dan cari posisi yang pas nah ini dia masalahnya untuk mencari posisi yang pas itu dibutuhkan pengalaman oke oke jadi ini dia udah selesai ya oke seperti ini ini menurut saya udah pas dan tinggal di perbaiki lagi ini juga sama guys ya jadi kalian bisa bikin kayak gini aja akan lebih kelihatan kalau kalian hapus beberapa bagian gitu guys nah seperti ini jadi kalian tinggal kalau menurut arah rambut itu kalian tinggal ya guris-guris aja kayak gini ke segala arah ya tergantung kalian mau seperti apa gitu guys ya rambutnya kubu itu gimana ya kalau dari ilustrasi ini normal sih ya jadi cukup bikin kayak gelombang air aja jadi acak-acakan kayak gini guys kayak gini ya dan setelah itu kita bisa gambar bagian pakaiannya ya ini pakai pakaian natal oh iya aku lupa guys ya bagian kaki ya kalau menggambar bagian kaki itu kayak gini ya aku kasih contoh bikin segitiga dulu seperti ini karena ini kakinya ke arah depannya jadi kalian bikin segitiga seperti ini dulu karena ini rada 3 per 4 gitu dan kemudian kalian bisa bikin sedikit seperti ini tambahan oval kayak gini guys dan hapus bagian yang gak perlu oke udah jadi kayak gini guys ya cukup kayak gini aja dan karena ini arahnya seperti ini ya ini juga 3 per 4 jadi sebenarnya kalian tinggal bikin kayak gini aja dulu ya bikin kayak gini dulu baru kalian sambung atau kalian bisa bikin lingkaran seperti ini dan bagian dan setelah itu kalian bikin seperti ini gini guys ya nah karena ini 3 per 4 jadi kalian bisa bikin garis dulu seperti ini ya kalian bisa bikin kotak seperti ini kotak ya setelah kalian bikin segitiga kalian bikin kotaknya dan setelah itu kalian bisa ubah eh ubah lagi kalian bisa rapikan dan sesuaikan dengan sepatunya gitu ya kalian bisa sesuaikan dengan bentuk sepatu untuk cari referensinya kalian bisa cari foto sepatu atau sepatu kalian ambillah dari kamar atau apa gitu ya terus kemudian kalian bisa bentuk sesuai dengan keinginan kalian seperti ini guys ya kalian bisa jiplak aja gitu sepatunya ya ini kurang maju ya nah jika kurang maju atau kurang apa gitu kan kalau skalanya besar itu jangan dihapus guys ya mending kalian pakai fitur transformasi terus kalian ubah seperti ini guys itu jauh lebih efektif daripada kalian harus hapus kemudian kalian gemper lagi dan itu sangat merepotkan jadi mending kayak gini aja nah sebenarnya karena ini karakternya kayak bajunya rada ini ya rada bervolume gitu ya terlalu bervolume malah kalau aku bilang ya ini kalian bisa bikin kakinya jadi lebih besar gitu guys ya kalian bisa bikin jadi lebih besar alias bikin sepatunya rada gedean gitu biar kelihatan lebih imut aja gitu biar kelihatan lebih imut aja gitu nah seperti ini ya untuk mengubah ukuran kaki kalian tinggal kasih lasso aja terus kemudian kalian tinggal bikin kayak gini aja gitu guys tinggal gedein atau kecilin gitu ya nah latihan pakai cara ini guys ya membiasakan diri menggunakan fitur transformasi itu bisa membantu kalian guys dalam mempelajari setiap bagian ya setiap bagian dan setiap fitur dari aplikasi yang kalian pakai gitu mau itu di pc maupun di apa di hp itu sama efeknya aja ya jadi mending kalian jika misalkan saja pengen belajar menggambar di digital kalian pelajari fitur-fiturnya dulu ya di digital itu ada apa aja gitu di aplikasi yang kalian pakai oke udah jadi guys ya dan sekarang tinggal clothing atau bagian bajunya guys ya oke untuk bajunya sendiri ini menggunakan tema natal ya ya merah putih kayak gini itu mungkin ini digunakan untuk event natal mungkin ya dan disini mari kita lihat apakah saya bisa menggambarnya atau tidak nah oke disini ada yang membuatku kurang puas yaitu tangan bagian sini itu terlalu besar menurut aku jadi aku akan ganti oh salah dia ya jadi aku akan perkecil lagi kalau dari sudut pandang aku tiga perempatnya seperti ini guys ya kita mulai dari lehernya terlebih dahulu ya di leher sini kalau bisa kalau aku lihat ya ini itu kayak ala-ala ya normal lah ya apa namanya kayak kostum natal normal gitu ya pertama bikin di bagian leher dulu karena lehernya ini juga ada pitaknya aja jadi bentuknya seperti ini ya ini ada semacam penutup gitu penutup terus naik ke atas kayak gini ya naik ke atas kayak gini nih nah yang sebelah sini juga sama cuy karena ini apa namanya apa ya terkena bagian dadanya jadi ini mungkin agak sedikit ke bawah seperti ini guys ya dan untuk rambutnya ini nutupin ini ya nutupin bajunya ya untuk rambutnya jadi bikinnya seperti ini guys ya nah ini karena apa karena bisa kalian lihat ini lekukannya ya lekukannya ke arah sini ya ke arah bawah dan ini juga sama guys ya ini ada lekukan yang mengarah ke arah bawah gitu ya jadi bentuknya seperti ini jadi kalau kalian gambar itu ada logikanya juga ya guys ya mau keterpa angin atau gimana gitu kan gerakan karakter juga diperhatikan karena gerakan karakter pastinya akan berpengaruh pada ilustrasi bagian bajunya gitu ya nah untuk bagian garis ini itu udah gak diperlukan jadi kita hapus aja kalau ada garis-garis yang gak perlu ya sesuai seperti yang aku apa namanya jelaskan berkali-kali ya kalau ada garis yang gak perlu itu dihapus guys daripada ganggu gitu ganggu konsentrasi gitu ya nah oke sekarang bagian sininya ya oh ya ini kayaknya kurang kurang ini kurang kebawah oke jadi kayak gini nah sekarang kita bikin kita bikin kasarnya dulu nah ini gerakannya mengikuti ya jadi seperti ini biasanya kalau aku bikin ini kan aduh nah ini seperti ini ini udah bener sebenernya seperti ini udah bener ya tapi ini gak dikasih kayak garis dikisarnya kalau di bagian sini itu dikasih garis seperti ini itu akan jauh lebih kelihatan hidup gitu guys ya oke seperti ini ya dan untuk baju bagian sininya ya bagian dadanya itu terserah kalian ya karena ini rada membungkuk gitu jadi ya pastinya dadanya kelihatan gitu ya tapi kalau kalian bikin seperti ini ya kalian bikin dadanya lebih kecil misalkan saja ya seperti ini ya oh malah kegeser deh jadi seperti ini kalian tinggal ikuti aja lekukannya kayak gini ya kemudian kalian tentukan center bagian dadanya gitu center itu garis penanda gitu guys ya garis tengah gitu center ya seperti ini ini bagian dada tengah ya ini kayak gini kalian bisa lihat kan nah seperti ini nah kalau dadanya kecil biasanya ini gak ada coi ya ini gak ada jadi cuman kayak gini aja cuman kayak gini aja ya terus karena ini arahnya ke arah belakang kalian juga bisa bikin ini seperti ini doang jadi bagian yang sini itu terkena dadanya gitu dan kemudian ke arah sini guys gini ya nah gini tapi kalau kalian pengen bikin dadanya gede ya kalian tambahin kayak gini cuy ini kan tengah kan tengah ini jangan sampai hilang ya jadi seperti ini kemudian tambahin lagi seperti ini ya oke oke seperti ini jadi tinggal ditambah aja gitu ya tapi kayaknya gak seru ya kalau dibikin gede kayak gini ya jadi mending dibikin kecil aja guys jadi disini aku akan bikin kecil aja ya untuk dadanya ya lagi pula kalau kecil itu settingnya jauh lebih mudah kayak gini ya dan ini legukannya ya legukannya yang mengilustrasikan legukannya nah kalian bisa bikin kayak gini ya karena ini ada dadanya juga jadi ya bikin legukan kayak gini kemudian untuk yang tengah seperti ini dan kebetulan ya kebetulan disini itu ada ininya ya ada apa namanya eh semacam kok aku lupa sih kancing ah ya ampun kancingnya ya untungnya itu kancingan jadi seperti ini dan ini modelnya kayak gini ya ini terbelah kayak gini ya aku enggak tahu ini bajunya pendek atau panjang tapi kalau aku akan bikin seperti ini kalau pendek ya dan sekarang tinggal bagian roknya ya rok nah ini arahnya ke belakang ya untuk bajunya arahnya ke belakang karena karakternya maju ke arah depan gitu ya jadi makanya aku bikin arahnya ke belakang nah ini juga ada guys ya ini ada semacam lekukan seperti ini ya jadi disini tuh ada lekukan seperti ini nah ini ke arah sini ya dari sini ke sini jadi nanti settingnya rada beda gitu pokoknya hapus aja bagian-bagian yang gak perlu ya oh ya ini rambutnya ketutupan oh ya ini rambutnya ketutupan jadi gak masalah dihapus oke cuy ini dia cuy ya ini kurang gede ya jadi ditambahin lagi pokoknya kalau bisa itu kanan dan kiri itu seimbang ya nah oke seperti ini nah sekarang untuk roknya sendiri kalian bisa tentukan ya ini seperti ini ya ini udah ada batasannya ya ini untuk batasan pinggul dengan perut gitu jadi kalian tinggal bikin aja kayak gini ini juga modelnya sama ya ada garis putih gitu kalian bikin dulu garisnya dan ini sengaja perutnya kelihatan dikit ya dan setelah itu untuk roknya ini arahnya ke arah belakang ya ke arah belakang kayak gini ya kita lihat modelnya kayak gimana jadi modelnya yang bagian sini ya yang bagian atas ini semacam kerah gitu sama kayak yang di atas ya kayak sama yang ini jadi dibikin beda dibikin beda dulu ya seperti ini sebenarnya ada perhitungannya dulu ya jadi jika seperti ini ya kalian bikin seperti ini dulu ya jadi kalian tentukan dulu mau pendek atau panjang gitu ya nah jika aku lihat ini rada panjang ya sekitar selutut jadi bikin aja kayak gini jadi kalian bikin kayak gini dulu seperti ini ya karena ini berlipat-lipat ya jadi kalian bisa bikin kayak gini cuy bisa bikin kayak gini biar kelihatan lebih hidup aja gitu ya biar nggak monoton gitu maksudnya nah seperti ini ya dan ini akan biasanya dikasih garis kayak gini ya kalau bikin lekukan seperti ini terus dikasih garis terus kalian tinggal lanjutin aja gitu ini nah ini bisa kan ini kan semacam kayak jubah tambahan gitu ya semacam kayak jubah tambahan jadi kalian bisa bikin kayak gini gitu rada mengembang gitu rada mengembang ya pokoknya kalau bikin rok itu jangan flat ya apalagi kalau karakternya bergerak jadi kalian bikin mengembang jadi kalian bisa lihat disini ini aku tarik ke atas ya karena kakinya ini arahnya ke atas gitu atau dibikin sedikit lebih dramatis ya seperti ini biar kelihatannya kayak ini mengarah ke atas gitu seperti ini guys ya dan yang ini juga sama oh aku lupa aja ya ini centernya ya jadi samain sama yang ini ya jadi ini ada disini dan ini terterpa angin mungkin karena karakternya kayaknya ini maju ke arah depannya jadi dibikin seperti ini ini juga sama ya kalian bisa bikin dramatis jadi kalian tambahin dikit seperti ini guys ya pokoknya setiap bajunya kalian bisa bikin sedramatis lebih dramatis mungkin gitu ya supaya lebih apa ya lebih kelihatan anime banget gitu nah kalau bikin yang lekukan seperti ini ya itu kalau bisa lekukannya kecil aja seperti ini kalian bisa lihat disini ini lekukannya kecil ya jadi ntar kayak gini nih nah kayak gini ya ntar kalau udah finish baru aku kasih tunjuk ya atau paling gampangnya ya kalian bikin garis-garis aja normal seperti ini dan nanti untuk bagian bawahnya itu kalian bisa bentuk seperti ini guys nah ini yang paling mudah ini yang paling mudah dan paling gampang buat bikin rock yang berlipat ya daripada kalian bentuk seperti frill gitu itu susah jadi mending pakai cara ini aja nah bahannya aku hapus ya supaya aku bisa fokus gitu mengikuti arahnya ya jadi ini kan arahnya ke arah atas kan jadi ini yang ini ke bawah sini terus yang ini tuh rada ke atas sini gitu ya untuk menentukan arahnya gitu jadi tergantung dari ini dari kakinya juga gitu ya oke jadi seperti ini ya ini juga mengikuti arahnya arah dari gerakan karakternya ya oke seperti ini guys ya dan untuk bagian sini ya sama ya nah kayak gini guys ya sekiranya kayak gini lah ini terlalu ke bawah ya oke yang susah itu menentukan kayak kalian itu harus peka kayak oh ini terlalu ke bawah ini terlalu ke atas gitu ya itu yang bikin bingung gitu dan sering juga ya para pemula itu nggak bisa nentuin yang seperti itu ya jadi arah kurang ke atas atau gimana gitu jadi dibiarin aja gitu nah untuk bisa kayak gitu itu butuh pengalaman dan juga observasi cuy ya observasi tuh kayak kalian ngeliatin karya orang lain gitu terus kalian bandingkan dengan kalian karya kalian gitu kira-kiranya cocok apa enggak gitu ya tapi kayaknya kalau kayak gini tuh kurang gitu ya bikin rok pendek aja ya jadi tinggal di bandingkan kayak gini oke dan setelah itu bisa dirapikan tuh nah ini juga bisa ditambah lagi ya ditambah lagi segini kalian tinggal bikin kayak gini aja untuk penambahannya udah selesai cuy ya kalau bikin baju anime kalau bisa mengembang gitu ya mengembang keluar atau gimana gitu jangan flat ya kalau flat ntar kelihatan jelek cuy ini bagian tengah yang belum aku gambar ya yang ini ya kemudian ini ada pitanya lagi ini untuk pitanya kenapa gambarnya kayak gini ya ini untuk pitanya bagian talinya ini terlalu kaku ya kalau bikin pita kalau bisa lebih leluasa gitu ini saja pita kupu-kupu seperti ini kan ya bentuk aja kayak gini gitu terus ini kan ini mungkin maksudnya kayak gini ya kayak gini tapi karena terlalu kaku jadi bentuknya seperti ini nah disini karena gerakan karakternya ke arah depan jadi pitanya dibikin kayak gini aja cuy kalau pengen mudah ya kalau pengen mudah bikin pendek aja kalau bikin lekukan seperti ini ya itu seperti ini ya seperti ini seperti ini cuy kalau bikin lekukan ya jangan kayak gini biasanya ada yang gambarnya kayak gini nah itu aneh jadi monoton gitu ya jadi mending kayak tadi ya yang aku tunjukin tadi nah ini model model pitanya juga aku ubah jadi pita kupu-kupu seperti ini nah abis nekuk kesini terus nekuk ke bawah gitu biar kelihatan lebih bagus nah seperti ini ya tapi kalau pakai tali kayaknya jelek jadi mending kasih kayak gini aja pita biasa yang identik dengan ini ya natal-natalan gitu oke seperti ini ya nah aku ubah jadi kayak gini aja dan untuk warna pitanya seharusnya jangan warna gelap seperti ini aja ya mending di identikan dengan natal gitu kalau memang temanya natal natal itu selalu bertemakan putih merah dan hijau gitu jadi pitanya mending di kasih warna hijau aja gitu ya sama kayak yang disini ya yang disini aku akan bikin jadi pita kupu-kupu juga biar identik dengan bentuk natal jadi aku bikin kayak gini jelek oke udah selesai ya ini untuk pitanya kayaknya di bikin gede juga gak apa-apa guys ya soalnya biasanya itu anime itu kesannya itu kayak lebay gitu ya pakaiannya oke jadi seperti ini ini oh tunggu bentar cuy ya ini kayaknya pitanya salah posisi deh oke oke seperti ini ya dan sekarang bagian lengan aduh susah banget cuy ya layar 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 kecil mending kayak kalau pakai ini tuh di ini ya apa namanya di tablet aja kali ya ini susah banget cuy oke untuk lengannya seperti ini jadi setengah ya setengahan nah ini untuk kasarnya ya jadi kasarnya seperti ini nah ini aku akan jelasin ya kenapa kayak gini pertama lengannya ini kayaknya rada kedodoran lihat sedikit gede ya jadi sini tarik garis ya ke arah sini ini terus dikasih lekukan seperti ini ya guys jadi intinya ini seperti ini sebenarnya nah seperti ini guys kasarnya itu kayak gini ya kasarnya kayak gini cuman disini aku gak gak lanjutin jadi cuman sekitar segini aja dan setelah itu kalian bisa bikin lekukan-lekukan yang lain gitu ya nah dan ini bagian lengannya ya ini juga sama sebenarnya guys ya jadi ini sama seperti ini kemudian ini ada lekukan tambahan nah yang bagian sini juga bisa kalian bikin kayak gini ya nah yang bagian sini juga bisa kalian bikin kayak gini ya supaya ada tambahan lekukannya gitu nah oke seperti ini guys ya dan sekarang kita bisa hapus bagian tangannya itulah kenapa tadi aku gak bikin tangannya secara sempurna karena ya bakal ketutup juga guys oke seperti ini guys ya ini kayaknya kekegian yang ini jauh ya jadi harus dikecilin jadi harus diawasi jauh ya jadi kalau misalnya saja udah jadi ya itu jangan dibiarin gitu aja tapi diawasi gitu kan dibandingin sama yang ini gitu oke jadi ini udah selesai oke jadi ini udah selesai ini kayaknya masih terlalu fitik nih soalnya dipandangan aku itu gak imbang ya oke seperti ini nih udah jadi aja ya nah sekarang untuk stocking stocking oh ya ini ya ini kelihatannya kayak kearah depan gitu ya tapi bagusan kalau seperti ini ya kalau dibikin melangkah gitu jadi yang ini ini garis melengkung kayak gini itu bisa menentukan ini loh guys ya pandangan ya pandangan dari gambar gitu nah kalau kayak gini itu entah kenapa rasanya kayak kakinya itu ke arah belakang gitu kalau yang seperti ini itu entah kenapa kakinya seperti kearah depannya jadi jangan asal bikin gitu ya kalau lekukan-lekukan di bagian kaki lengan gitu ya jangan asal bikin ya oke dan untuk sepatunya aku gak akan samain dengan yang ini guys ya aku gak akan samain ini tapi aku akan bikin ini jadi sepatu catch sepatu catch gitu ya supaya lebih modis aja gitu guys ya nah kalau kalian gak pengen bikin sepatu catch kayak gini karena susah ya gak masalah ya karena susah ya gak masalah ya untuk gambarnya untuk gambarnya nah ini juga ada semacam tali gitu ya tali jadi ini semacam tali pita gitu nah ini kenapa kok pitanya talinya kecil ya kalau bisa bikin yang setara lah ya bikin yang setara jadi seperti ini ya ini kenapa aku bikin kayak gini supaya bisa serasih sama yang ini eh sama yang ini lagi sama yang ini guys ya bisa serasih gitu jadi modelnya gak gak amburadul gitu loh oke ini dia guys ya udah jadi ya nah dan untuk yang ini ya yang bagian bawah sini itu gak aku gambar ya karena sepatunya aja udah beda gitu guys ya oke jadi kayak gini ya untuk penampakannya oke disini aku akan eh gini aja ya nah ini dia guys ya ini adalah hasil gambar saya dan ini adalah hasil gambar dari eh rama ya nah seperti ini oh maaf seperti ini bedanya ya mulai dari gaya mata eh beda guys ya mulai dari gaya mata juga beda kalau aku pakai mata gaya mata yang lebih tajam gitu ya lebih tajam lebih tegas kalau dia gaya matanya sayu sebenarnya gaya mata dari kubu itu sayu guys ya sayu itu kayak ramah gitu ya gak tegas kayak yang aku bikin ini gitu tapi aku juga bisa bikin ini jadi sayu dengan cara seperti ini guys jadi tinggal diubah aja ya kunci gambar mata itu ada di bagian atasnya ini gaya mata ya tipe-tipe mata itu ada di bagian atasnya seperti ini ini jadi rada sayu gitu ini jadi rada sayu gitu matanya enggak kayak tegas ya enggak kayak tadi gitu ya nah oke jadi ini dia ya ini udah jadi dan tinggal di coloring aja guys ya oh tunggu aku nah ini dia ya tinggal di coloring aja dan selesai guys nah disini saya akan bahas lagi ya untuk masalah menggambar baju ini kalau menggambar baju kalau bisa yang lebih bervolume sama seperti menggambar rambut ya ditarik gitu ditarik ditarik ke arah kiri atau kanan misalkan saja ini kan ini kalau biasanya gambarnya flat seperti ini nah kalau bisa itu ditarik kesini ya jadi rada dibikin seperti ini ya jadi seperti ini garis awalnya itu kalian tarik seperti ini guys jadi jangan flat ya kalau flat ntar gambar kalian akan kelihatan membosankan gitu ya tahu kalau di dunia nyata gitu kan itu ya seperti baju itu biasanya kan flat gitu kan normal gitu ya tapi kalau kalian menggambarnya sampai ke anime seperti ini ya itu udah beda lagi ya karena anime bukan dunia nyata gitu memang menggunakan logika dunia nyata tapi tetap ada style artnya sendiri gitu supaya kelihatan dikenali kalau itu adalah anime gitu bukan apa namanya bukan lukisan atau semacamnya gitu ya oke seperti ini ini untuk rambutnya sendiri ya rambutnya sendiri nanti aku akan bikin acak-acakan aja ya adakah dari kalian yang disini adalah subscriber dari kubu kainairo oke ini dia oh kayaknya ada yang kelewatan mana ya ah ini dia ya pitanya kita yang ini kok warnanya jadi kayak gini kok keambil keambil nah kalau yang ini ini hanyalah tali biasa ya kayak kelihatan tali biasa jadi bisa di bikin seperti ini ya karena ini gerakannya dari arah sana jadi bikin seperti ini aja ya gerakan tangannya kayaknya ke depan gitu ya jadi dibikin kayak gini guys oke jadi seperti ini ya guys ya udah jadi guys ya kurang lebihnya kayak gini lah ya yang ini kayak gini yang ini kayak berasa kurang ya jadi aku tambahin aja ya seperti ini biar imbang guys oke aku matiin dan ini dia udah jadi guys ya jadi tinggal di warnai eh dibikin lineart sama di coloring aja guys ya jadi seperti itu oke sekarang kita tinggal bikin lineartnya ya guys ya dan disini aku mau ubah sedikit ya bagian sini bagian sini aku akan ubah dan kemudian untuk bagian sini ya ini untuk tali sepatunya gitu belum digambar nah jika nggak mau repot ya tali sepatunya hitam aja aja ya nggak usah aneh-aneh kayak biru merah muda atau apa gitu ya pakai warna yang simple-simple dulu ya kalau misalnya saja kalian itu masih pemula gitu ya oke udah selesai dan oh ada satu hal lagi yaitu yang ini ya yang ini aku mau ubah juga karena ini terlalu kecil tuh ya lengannya maksudnya untuk lengan bajunya yang ini aku ubah juga karena terlalu kecil karena yang ini gede yang ini gede ya yang ini gede tapi yang ini malah kecil gitu oke oke kayak gini ya oke waktunya kita line art ya biasanya kalau aku line art itu warnanya aku ubah dulu untuk yang ini ya aku ubah jadi biru mana lagi kita ubah warnanya nah ini dia biasanya aku ubah jadi biru kayak gini ini supaya aku bisa membedakan mana yang line art dan mana yang sketsa sebenarnya kalian bisa langsung menggambar menggunakan warna biru seperti ini ya tapi itu membuatku gak bisa fokus jadi aku lebih suka menggambarnya menggunakan warna hitam baru aku ubah ke warna biru nah oke langsung saja disini ini aku tambah layer di bagian atas ya tambah layer seperti ini dan setelah itu pilih warna hitam ya seperti biasa pilih warna hitam dan disini aku akan bikin eh agak sedikit tebal ya nah disini agak sedikit tebal oh tunggu ini salah pakai define kasar ya seperti biasa nah disini aku akan bikin rada tebal seperti ini ya oh iya untuk ikatnya yang ini aku gak tahu ya itu di semacam kelabang gitu ya atau enggak gitu ya untuk gaya rambutnya yang ini jadi aku bikin kayak gini aja biar lebih simple dan lebih mudah gitu untuk dibikin line artnya rambutnya kubu itu acak-acakan ya yang depan sini ya poninya ya nah disini aku gak ikutin referensinya ya untuk acak-acakannya ya jadi disini aku mengacaknya sendiri ya jadi improvisasi aja gitu nah kalau untuk bagian rambut kayaknya itu cukup lama ya untuk bikinnya untuk bikinnya jadi disini aku akan bikin line art bagian baju dulu bagian baju ini ya karena ini lebih simple gitu ya lebih simple garisnya lebih kelihatan gitu kalau kalian bikin line art itu kalau bisa yang lebar-lebar kayak gini ya yang garisnya itu lebar kayak gini jangan yang kecil-kecil jangan yang ribet-ribet contohnya seperti rambut wajah mata atau yang lainnya gitu ya karena jika kalian melakukan itu ntar bakal kelamaan dan kalian akan lebih cepat bosan dulu ya karena banyak yang protes biasanya banyak yang nanya ke saya bang kenapa kok aku kalau gambar lama-lama itu bisa bosan gitu faktornya ada banyak juga ya pertama itu ya karena jika menghabiskan waktu untuk menggambar terlalu lama juga bikin bosan juga gitu karena mikirnya itu gak jadi-jadi gitu kreasinya kan terus yang kedua itu karena kalian menggambarnya itu digital biasanya lelah matanya itu lelah karena melihat layar monitor gitu monitor atau layar hp kalian ya pokoknya ya kayak gitu lah kalau ibis pendek ya bisa monitor bisa hp gitu ya jadi kalau bisa itu kalian bikin gambar misalnya saja saran aku kayak gini kalian bikin sketsa kemudian setelah sketsa udah kalian berhenti dulu lanjut besok lagi gambar bagian ini lineart gitu kemudian kalau lineart udah selesai udah ya kalian diem dulu dan kemudian kalian bisa lanjut lagi dengan menggambar dengan coloring gitu jadi jangan langsung gitu itu kalau pengen mood gambarnya gak hilang ya biasanya kalau dipaksain gitu ya satu hari gambar terus gitu itu jadinya malah ada yang gak sempurna gitu gambarnya jadinya ada yang aneh gitu jadi mending gambarnya dicicil-cicil aja asalkan bagus ya hai x 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 selamat menikmati oke guys ini dia udah jadi ya jadi seperti ini kalian bisa lihat ya hancur cuy tapi nggak masalah nanti bisa diperbaiki lagi ya nanti bisa diperbaiki jadi jangan khawatir biasanya kalau orang bikin R pasti ya dibiarin aja gitu kalau udah selesai gitu tapi kalau aku habis bikin langsung aku perbaiki oke ya tidak selesai tinggal di nonaktifkan aja dan kemudian tinggal diseleksi untuk canvasnya dan ini opacity nya akan aku turunin oh tunggu aku mau hilangin dulu ya cuy ya soalnya repot kalau ada referensinya gitu oke sekarang tinggal di edit edit cuy dan jadilah lain art instan ya tapi ini masih kasar sebenarnya ya masih kasar masih bisa diperbaiki lagi inilah kenapa tadi alasan kenapa aku menggunakan yang lebar ya karena disini sebenarnya ini nggak diperbaiki juga bisa guys ya langsung di coloring gitu tapi disini aku mau perbaiki khususnya di bagian mata yang lainnya aku akan biarin aja yang penting mukanya itu kelihatan gitu ya oke waktunya coloring kalau kayak gini itu ya guys ya itu bisanya cuman coloring manual ya jadi kalian nggak bisa bisa pakai ember cat dan lain sebagainya itu kalian nggak bisa ya jadi kalian harus coloring manual yang terlalu tebal bisa kalian hapus di bagian dalamnya seperti ini cara ini lebih baik daripada kalian harus menggurusnya satu persatu dengan ukuran yang tertentu gitu ya jadi mending di edit aja kayak gini dan sebenarnya ini pakai ember cat juga masih bisa guys ya ini contohnya ya aku akan coloring disini menggunakan ember cat dan setelah itu aktifkan pengenalan celah dan nanti akan dikenali celahnya gitu ya yang ada celah-celahnya nanti dikenali gitu jadi lebih enak gitu lebih nyaman gitu ya tapi kalian harus tap-tap terus ya seperti ini ya tuh harus di tap-tap terus dan ada kalanya terlalu gede kayak gini jadi kalian harus hapus lebih akurat kalau kalian bikin seperti ini bagian juga bagian perutnya bagian perutnya bagian kulitnya juga sedikit ya kalian bisa lihat cuman ada di area sini agak gitu ya jadi pengenalan celah ini bener-bener bermanfaat ya cuy ya jadi meskipun lineart kalian putus solusinya ya aktifin aja pengenalan celahnya dan masalah selesai oke jadi seperti ini dan seperti biasa aku akan warnai bagian ini ya bagian mata dulu mata dari kubu karena iru itu warnanya kalau nggak salah biru ya biru muda gitu kayak rambutnya gitu iya ya di sini aku lihat di referensi gambarnya emang kayak gitu ya matanya itu warnanya biru muda dan oke langsung saja kita coloring warnanya di biru ini ya dan seperti biasa ya kalau di coloring kayak gini ya aku pakai gandakan gitu pakai fitur gandakan terus aku kasih lekukan kayak gini kalau nggak ya titik ya kalau nggak titik kayak gini aku kasih lekukannya oke udah selesai ganti ke airbrush dan kemudian sesuaikan ukurannya dan kalian tinggal gores-gores aja bagian yang atas ya oke kelar jika udah kelar kalian langsung aja tambah layer pangkas dan setelah itu aktifkan layarnya layar ini kalian bisa lihat ya blend mode yang layar dan kemudian kalian bisa kasih warna biru biru lagi ungu maksudnya ungu aku biasanya pakai ungu ya kayak gini terus warna hijau hijau taruh di pinggir kayak gini buat ornamen aja sebenarnya nggak wajib ya kalau mau ikuti ya terserah nggak juga terserah terus warna biru muda nah seperti ini sebenarnya di bagian bawah ya di bagian bawah blend mode layer ini kalian bisa tambahi hamparan atau overlay ya gambaran atau overlay dan kemudian kalian bisa block aja pakai warna hitam seperti ini jadi nanti warna dari matanya akan lebih gelap gitu dan untuk black black untuk hard light nya ya untuk cahaya yang terangnya tuh aku taruh di bagian paling atas paling atas ya layar paling atas berada di atas layer land art ini yang ada di paling atas dan kemudian aku langsung kasih titik-titik kecil seperti ini ini aku pakai apa ya di pen kasar oke seperti ini ya terus taruh garis-garis yang ini juga oke seperti ini jadi matanya akan kelihatan lebih hidup gitu ya nah sekarang untuk mata bagian ini ya bagian luarnya atau mata bagian putihnya itu aku taruh di layarnya aku taruh di bagian bawah mata pupilnya ya seperti ini oke jadi seperti ini udah selesai ya dan sekarang tinggal bagian rambut ya bagian rambut itu juga biru muda aja ya tapi disini aku akan pakai biru tua dulu setelah itu biru mudanya aku akan gunakan blend mode gitu oh mungkin aku pakai biru muda aja langsung kali ya untuk biru tuanya nanti aku bisa pakai blend mode oke nah kalian bisa lihat kan ini kan terputuskan nah bisa langsung enak cuy pakai fitur ini cuy ya jika kalian bermasalah dengan line art kalian cuy ya memang kesannya kayak bekerja dua kali lipat gitu karena kita harus tap-tap terus bagian-bagian yang sekiranya itu belum terisi gitu ini bocor kan cuy ini aku sengajain mungkin eh apa terbuka gitu tapi bisa diatasi oleh fitur ini ya ini juga bisa dibilang termasuk AI ya tapi AI nya ini enggak curang gitu tinggal scan terus jadi gitu enggak ya seperti yang aku bilang tadi ya jadi untuk kubu ini ini ada semacam ini ya gelombang-gelombangnya ya untuk bagian sini ya soalnya entah kenapa vtuber tuh kok selalu aneh-aneh gitu karakternya kenapa enggak yang normal aja gitu yang mudah oke sekarang kita coloring bagian bajunya ya biar rambutnya ini kelihatan cuy ya kita lihat bajunya warnanya apa warnanya merah ya peminan merah jadi mungkin aku akan coloring semuanya merah baru nanti aku akan ini kasih warna-warna lain gitu ya oke langsung saja kita mulai oh ya di sini juga bisa ya di layar referensi ini tuh bisa diambil warnanya ini aja kayak gini kayak gini ya oke aku matiin aja karena itu ganggu banget langsung aja kita eh bentar pengenalan celahnya belum aku aktifin oh ini ada yang lebar banyak bukan kesan aja oh tunggu ini di layar mana ya kok aku lupa sih wah berada di layar rambut malah sih biasanya kalau aku bikin ini ya apa namanya layer untuk apa itu untuk baju ya itu ada di atas layar kulit gitu oke di sini aku pakai lasso aja ya nanti tinggal di perbaiki oke oke ini dia dan untuk khas kakinya antar ya ini udah jadi dan jika udah selesai seperti ini biasanya aku langsung aktifkan alpha-lock dan ini ya biar enggak memperbanyak layer gitu ya jadi aku gunain satu persatu aja gitu ya oke jadi langsung saja disini aku akan ubah ke kuas biasa dan setelah itu aku akan warnai yang warna putih-putih kayak gini yang disini di ilustrasi di ilustrasinya yang asli putih ya seperti ini ya yang ini contohnya oke ini ada yang kelewat yang ini seharusnya warnanya putih oke oke jadi kayak gini ya dan untuk talinya juga sama aku kasih warna putih dan ini juga sama yang dalam aja yang depan tetap putih jadi seperti ini biar kelihatan lebih modern aja oke jadi seperti ini aja ya nah oke sekarang waktunya bagian pita untuk pita biasanya identik dengan warna hijau ya jadi aku akan kasih warna hijau aja ini aja hijau gelap seperti ini oh ini tadi belum ke warna ya yang aslinya ini pakai warna coklat guys ya kalian bisa lihat itu kalian bisa lihat yang aslinya pakai coklat jadi disini aku ubah jadi warna hijau ya ya kalau menggambar itu sesuai selera sebenarnya oke ini dia ya udah jadi ya secara kasarnya kayak gini ya kalian bisa lihat itu nah sekarang waktunya setting cuy ya untuk waktunya setting nah untuk setting seperti biasa ya aku tambah layer kemudian pangkas dan aku pakai blend mode gandakan cuy dan disini tunggu bentar aku akan ubah ke kuas dulu dan biasanya aku pakai pen fade kayak gini ya kalau untuk melakukan setting ini loh kok nggak keluar oh ini warna putih cuy ya pakai warna biru biasanya aku biru seperti ini ya dan aku taruh di warna yang rada pudar karena aku mengaktifkan blend mode gandakan jadi warnanya akan dipergelap tapi transparan gitu cuy bentar cuy ya ini nggak cocok oke jadi biasanya aku fokus ke bagian-bagian yang gelap dulu seperti ini ini cahayanya dari arah atas ya atas depan gitu ya ya kalau referensinya sih aku nggak tahu arah cahayanya dari mana tapi kalau yang ini aku akan bikin dari atas depan oke seperti ini ya karena ini cahayanya dari arah sini ya arah sini dari sini ya jadi yang bagian atas ini tuh cerah sementara yang bagian bawah ini tuh cerah eh gelap maksudnya aduh salah ngomong cuy nah oke kayak gini ya jadi kalau misalkan saja di setting itu aku biasanya fokus ke garis garis yang lebih lebar dulu baru nanti aku kasih garis yang lebih ini lebih detail gitu kayak lekukannya gitu kan baru nanti aku bikin setting itu ada dua menurut aku cuy ya yang pertama itu adalah setting shader nya oh iya ini warnanya putih cuy ah nggak papalah ya ini nanti nyusul untuk diubah warnanya gitu ya sampai mana tadi oh iya setting itu ada dua ya kalau menurut aku ya ada setting shader alias untuk bayangannya gitu dan ada setting tekstur yang menentukan dan mengilustrasikan kayak ini Oh gelap Oh ini terang gitu ya aku pakai penfet itu karena transparan dan bisa di custom gitu oh iya ini bisa di ini bisa dihapus ntar ya oke seperti ini dulu ya ini juga ada bayangan dari rambutnya nah untuk area sini ya untuk area sini itu biasanya aku kasih settingan ini ya untuk penghapus itu aku taruh di depan kasar dan untuk kuasnya ini untuk kuasnya aku taruh di panfet tapi aku bikin lancip seperti ini dan nanti bisa dibikin kayak lekukan gitu jadi tinggal di garis kayak gini kemudian dihapus yang bagian bawah kayak gini ini untuk efek kayak garis-garisnya gitu cuy nah seperti ini ya oke anggap aja ini udah selesai dan setelah itu kita setting berikutnya ya setting berikutnya setting berikutnya ini jauh lebih gelap dari yang ini jadi aku geser ke bagian paling bawah seperti ini dan setelah itu kita bisa tambah sedikit-sedikit di bagian sini misalkan saja ya di bagian bawah kayak gini oh ini terlalu gelap cuy ini karena eh apa namanya bajunya ini terangkat gitu ya terangkat ke atas jadi kayak gini settingnya jadi ini mengikuti pergerakan karakter juga cuy kalau kalian setting itu ya itu juga mengikuti pergerakan karakter untuk melakukan setting ini bisa dibilang gampang-gampang susah ya karena kalian harus bisa membayangkan gerakan karakternya itu seperti apa dan gravitasinya itu kayak gimana gitu lah kenapa gambar disebut imajinasi gitu ya imajinasinya harus tinggi supaya bisa kayak gini gitu ya nah ini ada setting tambahannya biar lebih kelihatan gitu dan untuk yang ini juga bisa ya dikasih kayak gini ya garis-garis dikit-dikit gitu ya karena ini pakaian ya jadi dikasih garis-garis dikit kayak gini yang putih juga dikasih setting ya ini untuk warna rambutnya ini aku rada mataku rada pericu untuk melihat ini ya soalnya ini warnanya biru banget gitu biru muda ya mata jadi nggak bisa menangkap dengan fokus gitu oke kayak gini jadi lebih kelihatan kan terus yang ini ya yang bagian dalam nah bagian sini juga ya bagian sini yang di pinggir kayak gini itu dikasih semacam garis gitu untuk memisahkan gitu ya dan ini juga dikasih setting tambahan jadi ada setting tambahannya juga ya kalau aku itu bikin biasanya 2-3 settingan gitu terus yang terakhir-terakhiran adalah lightingnya kayak gini ya ini bisa dikasih detail dari setting yang kedua ini oke seperti ini ya jadi setting yang kedua ini untuk memperjelas aja kalau disitu ada lekukan gitu kayak gini ini udah selesai sebenarnya jadi seperti ini nah jika kurang kuas ya misalkan saja dengan settingannya itu kalian bisa ubah dengan merubah warnanya atau kalian bisa pakai warna hue gitu masuk ke filter kalian bisa pakai ubah warna atau kalian bisa pakai warna jenuh tapi aku lebih suka pakai warna jenuh sih biar lebih kelihatan gitu ya kalian bisa lihat kan nah seperti ini biar lebih kelihatan nah jika udah seperti ini ini udah selesai ya jadi oh iya yang ini belum yang ini belum yang ini belum jadi aku pakai tint aja untuk layer oh bukan 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 yang ini tapi yang ini oke kelihatan jelas banget birunya ya kalau untuk sepatu sih nggak perlu banyak-banyak gitu ya karena kalau banyak-banyak ntar nah susah sih jadi kalau kalian gambar itu kalian harus tentukan dulu ya mana yang sekiranya dapat warna yang kompleks dan mana yang enggak gitu karena kalau kalian hajar semuanya ya memang sempurna tapi itu akan sangat lama dan ujung-ujungnya bikin kalian bosen juga oke jadi seperti ini untuk apa namanya untuk sepatunya udah jadi ya oke sekarang untuk badannya ya badannya dulu ya untuk stockingnya belakangan coi oke seperti biasa ya aku pakai blend mode gandakan dan aku langsung pakai ini aja ke warna orang kalau enggak merah ya biasanya aku seperti itu kalau enggak ke orang ya ke merah kalau yang ini bebas ya guys ya untuk setting kulit gini itu kalian bisa pakai deep pan ataupun pan fade ya terserah ya kalian cocoknya yang mana gitu oke seperti ini aja dulu ntar kalau misalnya saja ada tambahan nanti aku akan tambahin gitu guys ya nah sekarang mana ya untuk bagian rambut ya guys ya oh tunggu untuk bagian stocking dulu aja ya stocking nah stockingnya ini warna putih ya eh warna putih ini kalau di referensi stockingnya itu warnanya coklat gitu kayak semacam coklat lah ya nah disini mungkin aku akan ubah ke warna lain ya mungkin warna merah atau warna coklat diantaranya itu kalau warna hijau enggak mungkin karena ada pitanya oh pitanya juga bisa aku kasih warna merah setelah itu ya warnanya itu eh ini ya kalau nggak salah oke jadi seperti ini ya dan kita tinggal setting aja untuk settingnya seperti biasa ya aku pakai seperti ini dan kemudian pakai pen fade dan untuk blend mode nya aku pakai gandakan seperti biasa kalau kalian coloring itu jangan takut pakai warna yang gelap gitu ya karena warna yang gelap itu memperjelas gitu lebih jelas lebih jelas dari yang lain gitu ini harus di blur ya pakai keburaman ini harus di blur seperti ini ya karena ini lutut cuy ini lutut gitu nah oke jadi seperti ini ini juga boleh kalian blur ya kalian blur seperti ini juga boleh gitu ya seperti ini cuy dan setelah itu eh kalian bisa kasih lighting lighting nya biasanya aku pakai color dodge kalau enggak layer ya dan disini aku akan pakai layer aja dan untuk kuasnya masih sama pakai pen fade ya pakai pen fade dan aku ambil warna ini oh tunggu bentar aku enggak setting di pengambilan warna oke aku akan ambil warna ini dan di tes dulu cuy ya di tes dulu tapi enggak masalah ya kalau kalian langsung kayak gini misalnya saja kayak gini kan kayak gini ini juga sama harus di blur ya cuy ya yang ini ya oke kita blur dulu nah ini kalau di blur itu kelihatan aneh jadi disini aku akan pakai airbrush bentar airbrush 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 dan kemudian sesuaikan ukurannya ya dan tinggal digores-gores aja seperti ini oke seperti ini cuy ya nah setelah itu kalian ambil warna kulitnya ini kalian ambil warna kulitnya dan setelah itu kalian bisa gores kalau misalkan saja terlalu terang kalian bisa gores ke bawah lagi ya nah taruh di oran atau di kuning ya terserah ya atau paling mudahnya karena ini pakai blend mode ya jadi kalian tambah aja di atas pangkas dan kemudian kalian ambil warna kulit ini dan setelah itu kalian tinggal gores-gores kayak gini aja ini untuk efek ini ya yang rada transparan gitu ya pengantulan cahaya dari kulitnya gitu oke dan ini udah selesai jadi seperti ini cuy ya nah sekarang bagian rambut ya sebenernya tadi aku mau rambutnya lebih dulu ya tapi karena rambutnya ini bisa dibilang cukup unik dan cukup banyak juga ya dan disini aku pakai blend mode gandakan seperti biasa dan aku pakai warna biru aduh salah pakai blend mode ya setelah itu tinggal di coloring bisa dipilih aja ya dipilih gitu kasih garis-garis di bagian tengahnya oh kok nggak ada oh kekecilan sih kasih garis-garis kayak gini ya nah ini bagian sini ya bagian belakang sini juga dikasih rada hitam kayak gini oh rada hitam rada gelap maksudnya bukan hitam ya jadi dikasih seperti ini yang ini juga ya tapi ini jangan semua cukup dikasih disini-sini aja nah nanti itu bisa kalian tambah-tambah lagi gitu ya nah abis ini juga masih bisa dipilih oke seperti ini jadi karena dari atas gitu ya untuk apa namanya untuk ini untuk cahayanya oh bukan disini aku akan tambah lagi ya tambah untuk rambutnya nah abis ini juga masih bisa ditambah-tambah lagi jadi jangan di apa-apain dulu kalau udah kayak gini gitu ya oke sekarang kita kasih setting lagi ya setting yang kedua biasanya aku sampai 5 layer tapi kalau 5 layer kayaknya terlalu banyak jadi aku akan pakai 2-3 layer aja mungkin ya setting lagi ya pakai gandakan dan tambah layarnya tepat di atas layer setting yang pertama gitu dan disini kita cari warna yang rada gelap yang lebih gelap lagi oh ya enakan pakai di pan kasar kalau yang urusan yang ini juga ya karena ini untuk teksturnya nah untuk yang putih-putih ini yang rambut yang warna putih ya itu bisa digalirin di paling atas ya supaya menutupi gitu nah seperti ini guys ya jadi cukup di garis-garis kayak gini aja kalau untuk tekstur itu pakai di pan kasar coy ya jangan pakai yang lain gitu karena ini lebih lancip dan lebih bagus gitu lebih tajam gitu kayak gini ya buat bikin tekstur rambut itu enak kalau pakai ini ditambah sedikit garis-garis aja ya supaya lebih kelihatan nyata gitu kalau ini mengikuti garisnya tapi dibikin jadi lebih ini lebih tebal atau kecil gitu ya tebal atau kecil kalian tinggal tentukan misalkan saja di bagian sini kan ini tebal nah nanti yang disini itu kecil gitu nah ini hanya rambut tambahan ya jadi kalian bisa tambahin dikit-dikit gitu ya jadi jangan dibiarkan sekiranya yang bisa bikin bagus itu seperti apa gitu ya dan langsung kalian tambahin aja oke sekarang waktunya untuk lightingnya jadi untuk lightingnya itu aku pakai ini ya layer ya layer terus aku kasih di warna yang gelap seperti ini dan setelah itu aku gores-gores agar kurang terang aku bisa tambah lebih terang lagi biasanya aku lightingnya ada dua aja ya yang pertama itu yang gede kayak gini ya jadi disini aku akan gores-gores kayak gini aja mengikuti arah rambutnya secara random jadi acak gitu nggak aku atur sama sekali jadi seperti ini pokoknya warnanya itu nggak jauh-jauh dari warna aslinya gitu ya oke cuman digores-gores sedikit mengikuti arah rambutnya aja cek dan setelah itu setting yang kedua eh setting lagi lighting maksudnya lighting yang kedua adalah hardlightnya untuk hardlightnya aku juga sama masih pakai layer dan untuk warnanya karena ini warnanya pudar ya warna biru pudar kayak gini itu kalian pakai warna yang mengarah ke putih kayak gini ini nggak pakai fitur tadi juga nggak masalah guys ya nggak pakai Blonde Mode tadi oke seperti ini dan tinggal digores dikit-dikit aja mengikuti arah rambut dan melingkar ya melingkar mengikuti kepala bentuk kepala oke jadi seperti ini ya ini melingkar ya melingkar kayak gini karena arah cahayanya dari sini gitu dari arah depan atas depan gitu ya dan untuk ini ya untuk apa namanya untuk bagian wajahnya juga bisa kalian kasih tambahan dikit ya cek ya contohnya seperti ini ya ini aku akan tambah layer dan aku pangkas aku akan kasih warna Dodge Color Dodge mana ya ini dia Color Dodge ya berada di perpecah atau pencahayaan gitu bentar nah disini langsung aja oh tunggu bentar ubah ke warna oranye dan taruh di tengah seperti ini jangan terlalu terang coy ya tapi dibikin lebih gelap seperti ini dan disini kalian bisa bikin segitiga aja seperti ini semacam mangkuk gitu ya bentuknya kayak gitu karena ini mengikuti bentuk mukanya gitu ya bentuk mukanya seperti ini dan kemudian kalian hapus dan mode penghapusnya ada di depan kasar hapus di sini ya di bagian sini ini bagus aja sebagian coy nah ini untuk apa untuk pantulannya dari arah atasnya gitu dan kalian bisa blur yang bagian bawahnya ini kalian bisa blur ini akan lebih kelihatan kalau misalnya saja kulitnya itu warnanya gelap gitu ya tapi ini udah selesai tapi kayaknya ini jelek ya cuy kalau dikasih kayak gini ya jadi aku hapus aja dan aku ubah jadi merah aja ya oke ini dia guys ya ini udah jadi dan tinggal dikasih finishing-finishing dikit ya terutama di bagian rambut dan kemudian untuk bagian ini ya bagian ini untuk bagian stocking di atas stocking ada pitanya ya ada pitanya dan pitanya tentu saja warnanya adalah hijau oke jadi karena ini udah ada ada yang ada settingannya ya jadi kalian tinggal ambil aja kayak gini nah bentar tinggal diambil seperti ini dan kalian tinggal gores saja disini guys ya kalian bisa aktifkan alphalock ya kalau takut keluar gitu ya warnanya ya jadi kalian bisa pakai alphalock aja dan disini langsung saja kasih setting sederhana aja karena ini hanya bagian kecil oke ini dia udah selesai cuy ya sekarang kita kembali ke urusan bagian ini untuk urusan bagian rambut biasanya aku taruh di layar paling atas seperti ini aku tambah layarnya ya dan setelah itu aku bisa ambil bentar cuy ya ini supaya bisa menutupi yang lainnya di sini juga oh tunggu salah di sini juga kalian bisa kasih dikit-dikit gitu ya kayak rambut yang helai berhelai gitu jadi kalian tinggal ambil-ambil aja warnanya ya ini untuk detail untuk keperluan detailnya gitu ya oke jadi seperti ini guys ya untuk masalah detailnya sekarang udah selesai sekarang untuk yang bagian sini ya ini kan warna putih ya ada dua cara ya pertama kalian pakai warna abu-abu dulu seperti ini atau kalian bisa ubah background tapi di sini aku akan pakai warna abu-abu ya sekalian setting juga ya jadi seperti ini cuy yang ini akan aku acak ya cuy jadi nggak sesuai dengan yang aslinya gitu ya oke disini kita ubah aja background color nya ya nah ini ya tujuan aku tadi kasih warna lebih gelap itu untuk settingnya aja sekalian guys ya yang namanya juga fun art ya pastinya nggak sesuai dengan aslinya gitu kalau sesuai dengan aslinya itu redraw namanya bukan fun art oke ini dia oke untuk background nya ini kayaknya bagusan kalau pink ya pink atau hijau guys ya atau biru kalau biru padu dengan warna ini ya oke pink kayak gini aja ya supaya warnanya ini lebih yang bisa kelihatan gitu cuy yang ini cuy ya untuk warna ini oh ini kurang ini yang ini ya oke seperti ini ini udah jadi kubu kanairo dan biasanya aku tambah layar lagi ya untuk ini untuk pencahayaan dan aku pakai menambah disini aku pakai menambah dan aku taruh di oran kemudian kemudian taruh di area gelap seperti ini dan ubah ke airbrush terserah mau airbrush mana ya airbrush normal kek atau airbrush yang mana terserah ya dan disini aku gunain buat menambah cahaya kalau ini terlalu gelap ya cuy menambah cahaya disini cuy misalnya di bagian ini ya bagian warna merah biar lebih kelihatan gitu ya oh ini ada warna putih ya aku hampir lupa tadi oke seperti ini udah jadi aduh cukup lama juga cuy jika udah seperti ini sebenarnya bisa di modifikasi lagi ya oke guys jadi ini dia udah jadi ya gugokanairu eh dari ramawijanarto ya nah ini referensinya ah bentarnya oke ini dia referensinya dan ini adalah punya ku nah kalian bisa bandingkan dan kalian bisa ambil aja ilmunya guys ya disini sebenarnya ada teksturnya ya lihat ada teksturnya tapi aku nggak kasih aku nggak kasih tekstur disini nah dan disini aku akan tambahin untuk bagian background ya untuk bagian background aku akan bikin kayak bunga salju gitu ya kayaknya berasnya ada disini oke ini dia guys ya udah jadi beda ya sama referensi aslinya karena referensi aslinya menggunakan warna yang begitu gelap ya kebanyakan warna gelap ya tapi aku kebanyakan warna terangnya bahkan sampai ke backgroundnya aja itu aku pakai warna yang cerah gitu ya oh iya hampir lupa guys ya ada topinya juga disini ya eh bentar nah ini dia ya ada topinya oke kita langsung gambar aja ya untuk topinya tadi lupa aja ya gara-gara fokus ke bagian ini bagian apa namanya bagian karakter sampai-sampai topinya lupa ini topinya aku bikin rada ini ya rada jauhannya kalau ini kan deket banget gitu aku bikin rada jauhan oke seperti ini guys ya ini untuk topinya langsung dicentang aja dan disini aku langsung coloring aja guys ya langsung coloring tanpa layer di bawahnya biasanya aku kalau mau coloring dan warna topinya aku sesuaikan dengan warna ini aja oke udah selesai semua dan jika udah selesai seperti ini tinggal aku gabungin saja nah ini salah satu cara ya biar aku bisa ngebikin gambar tanpa line art biasanya juga kayak gini aku cuy oke ya seperti ini dan sekarang ke warna putih untuk warna putih sendiri aku pakai ini ya yang watercolor titik oh bentar cuy yang mana ya kok lupa sih sebenarnya pakai watercolor berdarah cuy nah ini dia watercolor berdarah ya oke oke seperti ini guys dan sekarang tinggal dikasih settingnya kalau setting seperti biasa ya aku pakai cara kayak gini terus aku pakai pen bed ya kalau masalah baju-baju kayak gini aku biasanya pakai pen bed ya seperti ini ini dan pakai watercolor berdarah lagi untuk bikin setting yang ini nah oke udah jadi guys ya aduh sorry coi ya tadi aku lupa coi ini topi dadakan ini tapi dadakan aku tadi lupa ya gara-gara fokus sama ini sama karakternya jadi aksesorisnya lupa ya kadang seperti itu coi ya kadang aku juga lupa untuk membuat aksesorisnya gitu nah oke ya jadi ini dia udah selesai untuk ilustrasi dari Rama Wijanarko oke guys ya dan thank you banget udah nonton semoga bermanfaat untuk kalian ya dan jika kalian denger suara-suara aneh atau berisik gitu ya sorry banget coi ya aku nggak punya studio dan ditambah lagi ini aku bikin videonya itu selama satu minggu karena harus mempelajari karakternya dulu ditambah lagi mempelajari pose-nya dulu ini maksudnya kayak gimana pose-nya terus ada ini ya apa namanya kendala seperti kayak aku dapat kerjaan gitu jadi aku nggak bisa bikin video di YouTube dan harus mempersiapkan sesuatu sebelum live streaming gitu jadi sebelum live streaming aku ada persiapan terlebih dahulu jadi kayak gitu ya makanya garapnya lama dan sorry banget ya buat ini Rama Wijanarko ya karena terlalu lama untuk membuatnya ya karena memang harus dipelajari dulu ya tapi disini aku nggak berniat untuk merosting gambar seseorang ataupun mengkritik gambar seseorang eh mengkritik lagi ataupun menghina gambar seseorang ya guys ya aku bikin jadi konten itu karena yang punya gambar itu ngijinin gitu ya nah jika kalian mau kalian bisa kirim aja ya kirim aja di DM ya Instagram tentunya linknya ada di deskripsi jika kalian mau gambarnya aku review dan aku remake menjadi kayak gini misalkan saja contohnya ya dan jika kalian suka dengan videonya silahkan like aja dan jika kalian para pengunjung baru bisa subscribe aja jika kalian mau ya dan jika kalian mau pesen-pesen gambar aku juga open komisi kalian bisa DM lewat Instagram yang linknya ada di deskripsi seperti yang saya bilang tadi nanti aku akan jelasin detailnya disitu kalian bisa beli secara pribadi ya nanti pembayarannya juga aku akan jelaskan disitu gitu oke guys ya semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya bye bye guys ya bye yeah you you